Hari ini tinggal satu hari lagi, 2019 akan berakhir, hari ini merupakan tanggal 31 Desember 2019, itu berarti tahun 2019 sebentar lagi akan berakhir, setelah itu kita akan segera memasuki tahun baru 2020. Sepanjang tahun 2019 ada banyak sekali kenalan yang telah dilalui, mulai dari kejadian, pencapaian, kegagalan, suka maupun duka, semua itu pun dilalui tidak kesendirian, melainkan bersama keluarga, kerabat, teman dekat, sahabat dan orang-orang yang terkasih. Karena itu saya atas nama pribadi menyimpikan permohonan maaf, jika di tahun 2019 ada banyak hal yang menyakiti perasaan hati sahabat-sahabatku yang ada di seluruh tanah Papua dan khususnya di Kabupaten Yahukimu. Hidup bukan tentang seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, tapi tentang bagaimana kamu memperbaiki diri dan menjalani hari-hari hidup. Selamat Tahun Baru 2020. Tuhan memberkati.